Lamanya waktu normal antara buang air besar pada bayi atau anak-anak tergantung pada usia dan apa yang mereka makan Bentuk buang air besarnya pun juga dapat bervariasi nih bunda Lalu bagaimana nih kebiasaan BAB yang normal dan tidak normal pada bayi? Ini nih kebiasaan buang air besar yang normal pada bayi Pertama, selama minggu pertama kehidupan bayi mengeluarkan sekitar 4 kali buang air besar yang lunak atau cair per hari Bayi yang diberi asik umumnya buang air besar lebih banyak daripada yang diberi susu formula Nah yang kedua, selama 3 bulan pertama kehidupan bayi yang disusui dapat buang air besar sekitar 3 kali sehari Beberapa bayi yang disusui juga dapat buang air besar setelah setiap kali menyusu Sedangkan yang lain hanya buang air besar 1 kali seminggu Nah ini berarti nih bunda, bayi yang disusui akan jarang mengalami sembelit Kemudian yang ketiga, sebagian besar bayi yang diberi susu formula buang air besar 2 hingga 3 kali sehari Meskipun ini tergantung pada jenis susu formula yang diberikan Nah beberapa susu formula berbahan dasar susu kedelai dan susu sapi dapat menyebabkan buang air besar lebih keras Sementara susu formula yang mengandung protein susu yang terhidrolisis sebagian atau seluruhnya Atau kadang-kadang dikenal sebagai susu formula hipoalergenik Yang mungkin direkomendasikan untuk bayi yang alergi atau sensitif terhadap susu sapi dapat menyebabkan buang air besar lebih encer Keempat, pada usia 2 tahun seorang anak umumnya buang air besar 1 hingga 2 kali per hari Dan yang terakhir, pada usia 4 tahun seorang anak biasanya buang air besarnya 1 atau 2 kali per hari Nah yang ini nih kebiasaan buang air besar yang tidak normal Yang pertama, bayi yang mengalami sembelit biasanya buang air besarnya keras Atau bentuknya seperti pakan ikan yang berbentuk besar dan keras atau dikenal sebagai pelet ya bunda Nah bayi mungkin akan menangis saat mencoba buang air besar Bayi juga mungkin buang air besar lebih jarang dari biasanya Misalnya buang air besar setiap 1 atau 2 hari Nah orang tua mungkin khawatir jika bayi mengalami sembelit jika mereka tampak mengejan saat buang air besar Yang dapat menyebabkan wajah mereka memerah untuk sementara waktu Dalam kebanyakan kasus, hal ini terjadi karena bayi masih kecil dan belum mampu mengkoordinasikan gerakan otot saat buang air besar Orang tua dapat membantu dengan menekuk pinggul dan kaki bayi dengan lembut ke arah perut Hal ini dapat membantu untuk mengendurkan otot-otot di panggul sehingga dapat memudahkan untuk buang air besar Nah bayi mungkin tidak mengalami sembelit jika mereka buang air besar dengan lembut dalam beberapa menit setelah mengejan Kemudian nih bunda Yang kedua jika bayi atau anak buang air besar lebih sedikit dari biasanya Atau mengeluh sakit saat buang air besar mereka mungkin mengalami sembelit Misalnya anak yang biasanya buang air besar 1 atau 2 kali setiap hari mungkin mengalami sembelit jika mereka tidak buang air besar selama 2 hari Anak yang normalnya buang air besar setiap 2 hari sekali tidak mengalami sembelit selama buang air besarnya cukup lunak dan tidak sulit atau sakit saat dikeluarkan Ketiga Banyak bayi atau anak yang mengalami sembelit lalu melakukan kebiasaan yang tidak biasa saat mereka merasa ingin buang air besar Nah mungkin dede bayi bunda atau anak bunda pernah mengalami ini Misalnya yang pertama bayi mungkin melengkungkan punggungnya mengencangkan bokongnya dan menangis Kemudian pada usia balita mungkin akan melakukan gerakan seperti bergoyang maju mundur sambil menegangkan bokong dan kakinya Kemudian melengkungkan punggungnya, menyilangkan kakinya atau berdiri dengan jinjit serta menggeliat atau gelisah atau mereka mungkin juga jongkok atau mengambil posisi lainnya yang tidak biasa Lalu balita mungkin bersembunyi di sudut atau tempat khusus lainnya saat melakukan tarian tersebut nih bunda Nah meskipun perilaku ini mungkin tampak seperti anak yang sedang berusaha buang air besar Sebenarnya anak tersebut berusaha untuk tidak buang air besar Hal ini mungkin karena mereka takut untuk ke toilet atau khawatir buang air besar akan terasa menyakitkan Nah, apakah dede bayi ayah bunda pernah melakukan tarian tersebut nih? Hehehe, nah gemes sih Tapi bun, sudah tahu belum bahwa ini adalah pola atau aktivitas BAB si kecil yang memang harus kita perbaiki dengan memberikan pengertian dan mengajarkan dede bayi agar BAB dengan cara yang benar Supaya apa ya? Ya, supaya si dede bayi BABnya tetap dengan pola yang bagus Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi ayah dan bunda semuanya ya Sampai jumpa dalam pembahasan kesehatan berikutnya Salam catatan harian kuliah See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!